dua bangun berikut ini sebangun hitunglah nilai A, B, dan C ini gambarnya kebalik ya bingung, jadi aku balik dulu jadi gini ya hitunglah nilai A, B, dan C ini C, ini B ini A ya nah, iya bangun ini sebangun karena itu dari diketahuinya ini, kita bisa langsung hitung dengan mengulangkan perbandingan senilai, dimana ketika misalnya ini membesar maka ini juga membesar jadi itulah pengertian dari perbandingan senilai nah, jadi kita bandingkan C, yaitu A, bagian atas dari tapisium yang kecil, kita bandingkan dengan bagian atas tapisium yang besar, yaitu disini 12, lalu kita bandingkan dengan sisi bagian sini yang kecil, yaitu 10 dibagi dengan yang besar 15 maka C sama dengan 12 x 10 120 dibagi dengan 15 maka hasilnya adalah 8 lalu untuk B cara nyarinya itu kita sama kayak C jadi kita jadi kita membandingkan B yang dimana itu adalah bagian diagonal dari tapisium yang kecil dibagi dengan diagonal tapisium besar, yaitu A sama dengan bagian atas dari tapisium yang kecil, yaitu C dibanding dengan bagian atas tapisium yang besar, yaitu 12 nah B per A sama dengan 8 per 12 namun namun disini kita belum tahu nilai A nya ya nah karena itu kita cari A nya dulu deh jadi caranya dari A itu gini kita gambar aja garis bantu disini dimana garis ini itu sama dengan ini panjangnya sehingga kita tulis ini 15 sedangkan kita sudah tahu panjang sini itu 12 ya kan nah maka kita bisa tahu panjang ini caranya itu total ini yaitu 20 dikurangi jarak yang kecil ini yang atas nah berarti 20 dikurang 12 hasilnya 8 maka untuk tahu A A itu adalah pakai perumus Pythagoras jadi A akar dari ini kuadrat ditambah ini kuadrat jadi A sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 8 8 kuadrat maka hasilnya adalah 225 ditambah 64 maka hasilnya adalah 289 nah akar 289 itu 17 jadi kita bisa masukkan 17 nya disini B itu kan sama dengan A kali 8 A kan tadi 17 dikali 8 dibagi 12 17 nah 17 x 8 itu kan hasilnya 136 136 dibagi 12 hasilnya 11,33 nah jadi seperti itu demikian semoga membantu selamat menikmati